Cak Imin, ini juga ada yang kemarin preskon dari Ketua Umum PBNU Gus Yahya membantah, pasti Cak Imin juga sudah tahu kan, membantah klaim Cak Imin bahwa Kiai Sepu NU mendukung pencalonan Cak Imin menjadi Bacawapres Mas Anies. Dikatakan tidak benar dan tidak ada calon atas nama NU karena tidak ada pembicaraan di PBNU soal Capres-Cawapres. Apa tanggapan dari Cak Imin terhadap statement dari Gus Yahya? Ya, tidak ada masalah. Saya setuju dengan statement itu karena saya sama sekali tidak mengklaim sebagai Kiai-Kiai PBNU. Tapi yang hadir adalah memang Kiai-Kiai besar di NU. Kiai Manarul Hidayah, Kiai Syihab, Kiai Khalil Asad, Kiai Abdussalam, dan banyak Kiai-Kiai yang memang Kiai Khalil Sidogiri, banyak Kiai-Kiai yang bahkan karena mendadak mengirim wakilnya untuk mewakili itu. Jadi Kiai-Kiainya lengkap dan tidak ada satu kalimat pun saya menyatakan itu Kiai-Kiai PBNU. Tapi Kiai-Kiai PBNU memang mereka. Ya kayak saya ini kan NU tapi bukan PBNU gitu loh, ini nggak ada masalah. Saya akan sepakat, sami nama atau na, saya tidak akan membawa nama-nama PBNU. Karena itu memang urusan PBNU ya, yang paling penting adalah bahwa Kiai-Kiai yang kumpul itulah yang telah menyetujui ulama-ulama besar, putra para pendiri, putra para pendiri ada semua Kiai-Kiai para pendiri NU. Ya saya tidak pernah mengklaim itu Kiai PBNU, tapi Kiai NU. Dan kemudian merespon statement dari Gu Siaya itu ada postingannya viral di Medsos. Terbertuliskan kami NU tapi bukan PKB. Dilihat sebagai mungkin salah satu cara untuk memisahkan antara NU dengan PKB. Tidak boleh ada pihak yang mengklaim suara NU dan lain-lain dalam kajah perpolitikan. Tanggapan Cya ini? Ya itu biasa lah, setiap menjelang pemilu pasti ada itu. Pasti ada itu. Yang positif dari itu adalah memang NU harus bergerak di luar politik. Jamiah, jamaah, yang ngurus pendidikan, yang ngurus pesantren, yang ngurus umat, yang ngurus dakwah. Saya setuju itu, itu kita taati dan kita tidak perlu mendebat soal itu. Yang paling penting adalah bahwa PKB, kemudian saya, ini ya memang perjuangannya untuk NU. Sudah tidak ada yang bisa membantah. Jadi ini bukan sesuatu yang kontradiksi ya. Tetapi ini bagian dari perbedaan cara menyatakan dan pendapat. Dan di NU itu biasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medkom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV X10 sekarang!